Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut atau Puspomal menggelar acara silaturami dan olahraga bersama TNI Polri pada pagi hari di lapangan Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Acara digelar selain untuk menangkal isu-isu negatif yang marak viral di media sosial saat ini, juga untuk memperkuat soliditas TNI Polri menghadapi kesiapan pemilu tahun 2024. Acara dihadiri Kapolda Metro Jaya, Pejabat Utama Polda Metro Jaya, Wadan Puspomal, Kadis Puspomal, Pejabat Puspomal, Dandim 0502 Jakarta Utara, dan Ramil 06 Kelapa Gading, Wali Kota Jakarta Utara, Kasat Pol PP Kota Matya Jakarta Utara, dan Kapolres Metro Jakarta Utara serta Kapolsek Kelapa Gading. Dan Puspomal, Majenta TNI, Imadewayu Santoso dalam sambutannya mengatakan kegiatan olahraga bersama ini untuk lebih meningkatkan tali silaturami dan persaudaraan serta dapat berkolaborasi dalam melaksanakan tugas masing-masing sebagai abdi negara. Selain itu juga kita dapat bekerjasama untuk melaksanakan program pemerintah dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Majenta NII, Imadewayu Santoso juga mengatakan saat ini marah terjadi di media sosial adanya propaganda maupun provokasi yang tidak bertanggung jawab, membawa kita kepada keadaan yang tidak kondusif. Oleh karenanya kita harus selalu waspada terhadap informasi dan aksi-aksi yang dapat memecah belah, sehingga berdampak pada keutuhan bangsa dan stabilitas keamanan nasional. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Polkaryoto mengatakan, kegiatan olahraga bersama ini bukan hanya kegiatan seremonial belaka, namun rasa kebersamaan dan soliditas harus betul-betul terjaga dan diaplikasikan dalam tugas sehari-hari di lapangan. Polkaryoto Jaya Irjen Polkaryoto Supri Yaji melaporkan